neraka khutbah neraka itu akan mengintai membakar yang apinya itu sampai membakar ke isi otak cara membakarnya dia diikat cara nyiksanya itu dilas dari ujung kakinya dari jempol terus sampai matang ke dalam sudah matang baru naik setelah naik sampai ke otak seakan-akan dikatakan begini ini isi otak kamu apa sih? anda yang sering maksiat sampai lalai ibadah ini indah di Quran, lihat kalimatnya wailullikullihumazatillumazah pernah dengar ayat itu? celaka bagi para sosialita yang senang gosip suka mengumpat tak itu ujungnya untuk perempuan perempuan-perempuan yang senang kumpul-kumpul membicarakan keburukan orang ya ini khusus bagi orang yang senang gosip senang mengumpat dan sebagainya alladhi jama'amala wa'adadah pakai alladhi alladhi menunjuk pada laki-laki alladhi perempuan yang suaminya sibuk bekerja isinya senang merumpi isinya kumpul-kumpul sibuk begini cuman bukan sibuk maslahat bukan kebaikan tapi sibuk membicarakan keburukan orang bahas ini, bahas itu, ini, itu gak ada manfaatnya suaminya kerja ini, kerja itu, kerja tapi cuman ngumpulkan uang aja hitung lagi, hitung lagi, itu lagi dia kira hartanya bisa mengakalkan diri dia diajak sholat susah diajak ngaji sulit diajak puasa marah-marah dengar adhan juga marah Allahu Akbar lihat sampaikan pada orang itu tempat nerakanya spesial neraka khutbah neraka itu akan mengintai membakar yang apinya itu sampai membakar ke isi otak cara membakarnya saya lompat dulu ke ujung ayatnya dia diikat kalau neraka lain yang biasa itu gak diikat jadi kalau kena api dia lari cuman kena lagi kalau haus dia minum cuman minumnya nanah dari yang mendidih dan sebagainya kalau yang ini diikat jadi gak ada peluang lari cara nyiksanya ya itu dilas dari ujung kakinya dari jempol terus sampai matang ke dalam sudah matang baru naik setelah naik sampai ke otak sampai ke otak seakan-akan dikatakan begini ini isi otak kamu apa sih yang lain bikin ibadah kamu tuh begini lagi gini lagi sampai dibakar semuanya kalau anda punya ingin kesan gosip bicarakan keburukan orang lupa ibadah anda kerja lagi kerja lagi sampai meninggal kemudian anda kerjakan maksiat disitu nah ini ingat-ingat ini risikonya untuk yang gosipnya belum lagi bu tambah lagi setiap membicarakan keburukan orang diciptakan langsung dalam wujud manusianya tapi dalam bentuk bangkai nanti setelah itu diminta memakannya makan 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 tiati mohon izin kenapa saya mengarah ke ibu kesini karena diantara kelemahan perempuan itu itu diisyarakan dengan nama Nisa apaan Nisa artinya halo perempuan bukan perempuan oh setiap bukan wanita gak usah ngarang kalau tidak tahu katakan Nisa itu bukan perempuan bukan wanita bukan Allah Anisa itu perempuan perempuan ingat kalau perempuan itu punya dua nama kalau sendirian disebut Mar'ah kalau banyakan disebut Nisa beda dengan laki-laki pak kalau kita cuma satu akarnya ya satu rajul banyak rijal hurufnya sama tapi perempuan hurufnya beda ya Mar'ah Mar'ah kalau sendirian Mar'ah seakar dengan mir'ah punya tiga arti satu yang senang dengan keindahan makanya perempuan beda dengan laki-laki dari sudut pandang keindahan kita berangkat pakaian lecek sedikit biasa aja kelihatan istri papa sini ganti sudah setika dulu tampil makanya kalau papa pulang ke rumah kurang senang dengan keindahan walaupun nama istri anda indah ada yang kurang tepat dalam dirinya cek kalau sendirian tapi hati-hati kalau anda bertemu dengan teman anda yang perempuan berubah nama jadi Nisa Nisa itu sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan bukan gemar cerita gemar cerita jadi sependiam apapun perempuan kalau sendirian kalau ketemu temannya suka cerita yang jadi masalah kadang yang diceritakan hal yang seharusnya dijaga maka muncullah keterangan di Quran surah keempat Nisa ayat 34 itu ayat ibu maka perempuan yang shaliha itu adalah perempuan yang taat kepada Allah dengan cara menapi suaminya dan jangan membuka air rumah tangga yang telah Allah jaga jadi kalau air rumah tangga terbuka keluar itu yang salah bukan yang nyebarkan yang salah anda kata Allah saya sudah jaga kenapa kamu buka saya sudah tutup kenapa kamu ungkap itu poinnya kenapa ditekankan pada perempuan padahal menjaga air rumah tangga pun tugas laki-laki karena ada sifat Nisa tadi kecenderungan untuk cerita tujuannya memang taklim pak kumpul kumpul begitu taklim ketemu dengan temannya apa kabar baik Alhamdulillah sehat-sehat keluarga baik suami bagaimana disitu masalahnya cuh ya saya juga sama ya Masya Allah datang temannya kenapa gini ih gak nyangka ya nyangka komplit ah sudah sudah ya sudah habis ya